Satuan Tugas Pangan Pores Tangerang Selatan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan memastikan ketersediaan bahan pangan di tingkat pasar tradisional maupun pasar modern jelang perayaan Natal 2022 dan Liburan Tahun Baru 2023. Selain memastikan kebutuhan pangan cukup, Satgas Pangan juga terus memantau dan mengawasi pergerakan harga logistik baik di tingkat eceran maupun distributor. Pengawasan juga dilakukan menerjunkan tim kabungan guna melakukan monitoring ke tingkat gudang penyimpanan logistik dan memantau pendistribusian bahan pangan ke tingkat pasar. Menjelang datangnya Natal dan Tahun Baru atau Natalu, kemudian berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan untuk Pores Tangerang Selatan sudah memiliki tim satu dan tugas yang untuk melakukan memonitoring yang memonitoring terhadap ketersediaan bahan pangan di bahaya, khususnya wilayah hukum. Diketahui harga bahan pangan kerap melonjak jelang hari besar termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru karena banyak kepermintaan masyarakat atas kebutuhan pangan yang tidak seimbang dengan jumlah pasokan di tingkat pasar. Ariel Maranus dan Syabudin Natal melaporkan dari Tangerang Selatan.